hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar cara men-setting laptop atau komputer agar tidak lelet agar kita lemot agar eh pres gitu ya enggak enggak terasa lambat kayak gitu jadi teman-teman harus memperhatikan setting setting tertentu ya di sini saya akan membagikan tips dan trik cara settingnya baik kita langsung di sini Klik Kanan di spisi Klik Kanan ya kita pilih properties di sini kita pilih advance setting ya Nah ketika di advance kita klik setting di setting ini checklistnya itu hilangkan sampai sini ya sampai sini jadi checklistnya jangan dihilangkan semua nanti tampilan laptopnya jadi jelek ya ketika oke di atli ketika sudah diafli kita ke menu advance lagi Hai di menu advance kita ganti ya ganti ini Hai otomatisnya dihilangin kita pilih custom di custom ini kita kasih nilai 8000 ya disininya 16000 kelipatan dari 8000 ya mau Kenapa ini 8000 dari mana gitu asal nilainya di sini saya kasih 8000 karena ram saya 8giga jadi bagi teman-teman yang ramnya 2giga atau 4giga ya sesuaikan ya 2giga jadi 2004 giga jadi 4000 kayak gitu ya untuk mas maksimumnya ini kelipatannya itu tinggal di set ketika oke ini ram saya 8giga oke ketika udah di oke di restarnya nanti ya restarnya nanti selanjutnya kita kita cari ketik service aja ketik disini service di tampilan ini kita arahkan ke bawah ke paling bawah paling bawah tentunya ada tulisan Windows update disini Klik Kanan pilih properties manualnya ganti di disable ya agar update nya enggak aktif kayak gitu oke di close selanjutnya kita klik kanan ini kontrol panel ya kita pergi ke kontrol panel terus kita ke menu internet ya internet option kemudian disitu ada pilihan delete history ya delete ini harus di delete karena biasanya mengandung virus atau sampah-sampah nah tunggu sebentar nanti ketika sudah kita pergi ke menu advance di atas ini kita pilih restore dan kita pilih reset ya kan di task manager terus kita pilih task manager di menu startup ini apa saja program yang kira-kira teman-teman enggak enggak terlalu dibutuhkan gitu oleh sistemnya caranya klik kanan pilih disable bisa di disable semua juga bisa tidak apa-apa asalkan jangan file system ya file system jangan di disable karena ini aplikasi-aplikasi yang kita install maka di disable enggak apa-apa silahkan saja malah lebih bagus selanjutnya kita pergi ke file explorer dimana file Windows nya berada ya klik kanan dicek kita pilih properties disini nanti ada tool nanti ada optimis ya optimis nanti ada pilihan ini yang berhubung saya sudah mendifrag disini tidak ada tulisan diprag lagi bagi teman-teman yang belum di defrag nanti ada tulisan optimis kayak gitu tinggal di defrag saja tunggu beberapa lama ketika sudah teman-teman tinggal di restart ya tinggal di restart oke mungkin cukup sampai disini saja berbagi tipsnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati